Pasukan Keamanan Arab Saudi mengusir lebih dari 300 ribu jemaah haji ilegal dari Mekah? Dikutip dari Al-Arabiyah, jemaah yang ditolak dalam beberapa hari terakhir termasuk 153.998 orang asing, yang melakukan ibadah haji dengan visa turis, bukan visa haji. Selain itu, pejabat Saudi Press Agency, SPA, mengatakan, pihak berwenang Saudi telah menangkap 171.587 orang lainnya yang tinggal di Arab Saudi, tetapi bukan penduduk Mekah dan tidak memiliki izin haji. Diketahui, ibadah haji yang dimulai pada 14 Juni 2024 wajib dilakukan minimal satu kali oleh seluruh umat Islam yang mampu. Ibadah ini melibatkan serangkaian kegiatan yang diselesaikan selama empat hari di Mekah dan sekitarnya di sebelah barat Arab Saudi. Sayangnya, banyak orang yang berhaji melalui jalur tidak resmi karena mendapatkan izin resmi. Selain itu, paket perjalanan haji sangat mahal. Apalagi kuota terbatas untuk jemaah haji dari setiap negara. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!